Bagaimana sih supaya tidak terjadi miskomunikasi dan sebagainya? Saya selalu meng-encourage calon nasabah untuk bertanya sebanyak mungkin pada saat proses pembelian. Jangan hanya karena tahu orangnya, kemudian udah deh, nih saya punya uang 100 juta, terserah produknya apa. Itu akan tidak sesuai dengan needs dan wants. Jadi tanya sebanyak mungkin, sedetail mungkin, jadi tidak akan terjadi miskomunikasi. Jadi yang beli paham, yang menjelaskan pun sudah menjelaskan dengan gamblah. Karena pada saat dia beli, dia sudah paham bahwa yang dia beli adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Bukan produk investasi. Yang jadi permasalahan adalah ada orang yang merasa membeli dengan misalnya premi 100 juta, berharap dalam satu tahun uangnya sudah lebih dari 100 juta. Kalau seperti itu konsepnya adalah investasi, misalnya deposito. Tapi kalau asuransi, ada biaya-biaya asuransi, bagaimana pemeliharaan polis dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin terjadi seperti yang tadi digambarkan. Beli sekarang, kemudian dalam satu tahun, ternyata hasilnya sudah jauh lebih tinggi dari apa yang dia simpan. Itu tidak mungkin terjadi. Karena ada unsur proteksi di depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.